Subdit 1 Indak Ditreskrim Sus, Polda Metro Jaya telah melakukan pengungkapan tindak pidana penyelundupan, perdagangan telepon selular dan perlindungan konsumen di beberapa tempat di Jakarta di antaranya Ruko ITC Jakarta Pusat, PT SMS di Kelurahan Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara dan Perumahan Kasa Jardin Cengkareng Jakarta Barat juga di Kelurahan Petojo Gambir Jakarta Pusat yang disinyalir sebagai tempat operasional usaha para tersangka. Dalam penggagalan kasus penyelundupan telepon selular ini, petugas berhasil mengamankan 4 tersangka yaitu FT alias AMG, AD, YC, dan JK alias TCK. Modus operandi para tersangka dalam menjalankan aksinya adalah dengan sengaja memasukkan, memperdagangkan, membuat, merakit, atau menggunakan perangkat telekomunikasi berupa handphone berbagai merek jenis dan tipe dari Cina atau Hong Kong atau Singapura, yang kemudian masuk dalam Indonesia melalui kota Batam, yang kemudian dikirim atau diselundupkan ke Jakarta tanpa membayar pajak impor dan biaya kepabeanan, di mana barang kemudian diperdagangkan tanpa memenuhi persyaratan teknis dan tak memenuhi atau tak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil operasi selama satu minggu, total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan bernilai Rp6.597.643.000. Sedangkan untuk kerugian negara yang dihitung berdasarkan penghitungan bea masuk dan pemasukan dalam rangka impor, senilai Rp46.876.253.515. Kini keempat tersangka dikenakan pasal berlapis, yaitu Pasal 52 Junto Pasal 32 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Telekomunikasi, Pasal 104 dan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Perdagangan, dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Perlindungan Konsumen. Di samping kita nanti akan mengenakan mereka pada undang-undang terkait dengan undang-undang perdagangan, telekomunikasi, kemudian perlindungan konsumen, PPPU saat ditangkan itu dimasukkan. Sehingga ke depan kita bisa minimalisir adanya oknum-oknum yang berkolaborasi dengan para pelaku-pelaku penyelundupan termasuk barang-barang ilegal ini. Karena ini sangat merugikan negara, kemudian juga konsumen kita tidak terjamin secara kualitas tentunya. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.